Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Dua pemain andalan Persija Jakarta, Novi Setiawan dan Ryuji Otomo sudah terlihat bergabung mengikuti latihan bersama rekan-rekannya Dua pemain tersebut mampu melahap semua materi latihan yang diberikan tim pelatih Persija di lapangan PSAU TNI Halim Perdana Kusuma, Dekata Timur, Senin 7 Oktober 2019 Sebelumnya Ryuji Otomo dan Novi Setiawan mengalami masalah cedera Namun cedera yang dialaminya saat ini sudah berangsur membaik dan bisa mengikuti setiap arahan yang diberikan pelatih Edson Tavares Asisten pelatih Persija Jakarta, Sudirman mensyukuri semua pemainnya mampu melahap setiap materi latihan yang diberikan Alhamdulillah hari ini semua pemain ikut latihan penuh dan itu sangat kami harapkan Mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka tetap ada dalam tim Demikian ujar Sudirman Senin 7 Oktober 2019 Seperti diketahui, Ryuji sempat merasakan keluhan di kakinya dan mendapatkan perawatan dari tim dokter Ryuji kemarin memang ada sedikit ngeluh lagi Kemudian ada terapi lagi dengan dokter Tapi Alhamdulillah dia latihan pun ujar Sudirman Sementara Novi Setiawan mengalami cedera hamstring Dan menggagalkan indiannya memperkuat tim Nes Indonesia Di ajang kualifikasi Piala Dunia Pada sesi latihan tersebut, Sudirman melihat Kedua pemain andalannya tersebut sangat bersemangat mengikuti program yang diberikan tim pelatih Sama seperti Ryuji Saya bilang ke Novi Kalau ada rasa gak nyaman di hamstring Langsung bilang ke tim pelatih Sehingga latihan bisa dipersingkat Saya senang sampai terakhir mereka bisa latihan full Ketur Sudirman Lebih lanjut Sudirman menuturkan Dalam sesi latihan tersebut Seluruh anak asuhnya menyambut dengan antusias Ismet Sofian dan kawan-kawan Sangat menikmati setiap taktik Dan juga arahan dari pelatih Edson Tavares Latihan pertama ini anak-anak berjalan dengan baik Mereka juga terlihat sangat antusias Kelihatan bahwa mereka sangat menikmati latihan-latihan ini Kata Sudirman Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimat Silahkan berikan komentar positif Anda